Selalu menyenangkan ya kalau melihat keluarga-keluarga muda yang udah settle, udah tau planning-planning pekerjaannya untuk yang mana kemana aja. Kayak Temi juga kan ya, punya keluarga kecil, udah jelas pokoknya. Tinggal yang belum aja kalau gitu ya. Ini sebetulnya kamu mau apa? Mau cerita? Mau ngasih informasi? Oke, hi, good people. Terus temenis balik lagi di sini. Kalian punya informasi yang seru banget yang akan disampaikan berdasarkan fakta. Nah, no gosip. Pastinya dong, no gosip. Tadi dibuka dengan dua berita menarik, ada Andika juga sama Fadli ya. Mereka selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Tapi gini, kalau kita suka ngomongin keluarga, orang pertama yang pasti akan melindungi dan memberikan kasih sayang sepenuh hati adalah seorang ayah. Iya sih, iya iya. Dimana dia akan melindungi semua anggota keluarganya. Benar, benar, benar. Apalagi kali ini kita punya berita ya tentang para ayah ganteng yang punya pola asus sendiri untuk anak-anaknya. Cek ya tau. Perceraian terkadang memang menuntut seorang pria tidak hanya mampu untuk mencari nafkah. Namun di saat yang bersamaan harus juga bisa menjalani peran sebagai ibu bagi buah hatinya. Termasuk juga tiga pria berikut ini yang juga menikmati perannya sebagai single parent. Lalu bagaimana pola asu yang dilakukan Pew, Mike Lewis, dan Samuel Rizal terhadap buah hatinya? Udah saya ajarin supaya mereka selalu positif sama orang. Sebel, kalau mereka lagi jalan sama saya tiba-tiba, oh lo ada yang ngajakin foto. Dulu sempat ada yang ngulang, sebel gitu udah cemburut gitu. Saya kasih tau, itu kita kasih buat orang lain happy. Jadi kita nggak boleh, kita cemburut, kita nggak boleh, kita tidak melayani mereka. Saya juga mau kasih lihat Kenzo hidup yang lebih sederhana seperti ini. Biar dia belajar hidupnya nggak harus selalu kayak metop gitu. Kita juga harus menghargai hidup sederhana. Dan kita juga harus menghargai duit gitu. Karena kita bisa bayar banyak di sini dan apa sih di pasar seperti itu. Kita bener-bener harus belajar ya hidup umum untuk orang Indonesia kan. Dan saya mau dia juga sadar kalau duitnya ada arti untuk orang. Oh harus dong, daripada dikasih gadget, mendingan dikenalin ke alam dan sekitarnya gitu. Boleh kenal gadget, tapi jangan ketergantungan sama gadget gitu aja. Nggak ada batasan dalam seminggu beberapa kali. Pokoknya selama dia tetap menjaga kesopanan, misalnya lagi main gadget, masnya datang, terus masnya tegur, halo Cila. Terus si Cilanya diem, asik main gadget. Gadgetnya saya ambil. Contoh kecil, contoh kecil gitu. Berarti dia kan tidak menghargai orang yang datang. Contoh. Status selebriti memang melekat pada diri ketiga ayah tampan ini. Lalu apakah nantinya mereka juga akan berniat untuk mengarahkan buah hatinya mengikuti jejaknya sebagai serang artis? Anak-anak saya kan masih kecil. Jadi mereka mungkin belum saatnya untuk bisa melihat. Yang saat, yang mereka lihat sekarang adalah, saya berusaha untuk melihat mereka fun aja, happy aja. Pokoknya adalah bagaimana nanti anak saya bisa berguna buat keluarganya, buat teman-temannya. Terus lebih besarnya lagi mereka bisa berguna, bisa kasih inspirasi buat orang bayi itu aja sih yang bisa berhasil. Entah itu. Kalau mereka bisa disiplin kan berarti dia menginspirasi teman-temannya. Dia, eh kok dia ini ya, rapi banget ya. Ya saya ingin juga seperti itu. Tapi saya kan tidak, apa namanya, fokusnya tidak di situ. Tapi fokusnya adalah bagaimana lebih luas lagi, bagaimana dia bisa inspiringnya aja. Sampai seperti, seperti yang saya lakukan mungkin saya menginspirasi beberapa generasi di bahasa saya. Oh saya ingin jadi kayak Mas Banyak kan, seperti yang ke sosmed. Saya ingin jadi kayak Mas Piu, ingin main gitar kayak Mas Piu, gini-gini segala macem. Pengen jadi produser, pengen diproducerin dan segala macem. Itu kan berarti kan inspiring gak? Itu aja sih. Dia mau jadi artis gak? You wanna be a star, Kenzo? Oh, 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 oh. Ya, udah pindah nyanyi. Nah, untuk saat ini saya gak mau dorong. Saya gak mau nge-push dia untuk jadi artis. Saya mau dia menikmati hidup umum untuk anak kecil. Dan saya mau dia menikmati punya teman-teman yang biasa kan, yang umum juga. I want him to have a real kid's life. Saya gak mau rusakin cara pemikiran dia dengan hidup yang entertain dan udah kerja dari umurnya kecil. Itu kayaknya gak rusak, menurut saya sih. Kalau gue sangat membebaskan anak gue mau kemana selama itu tidak berbahaya dan tidak merugikan orang lain. Gue sangat membebaskan dia. Gue sangat membebaskan dia.